Terima kasih. Mungkin kita mulai sebelum nanti Pak Kudi juga memberikan tanggapan, Mas Yudi sejauh ini apa kemudian poin-poin yang coba ingin disampaikan dari Peggy dalam kasus ini? Karena semakin banyak mas kesaksian yang muncul, nama-nama baru yang muncul yang kemudian menimbulkan persepsi, menimbulkan spekulasi juga di masyarakat. Iya, kemarin kan kita juga tiga orang teman dari Peggy ya, dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Ya makanya kita mau tidak maukan harus tetap menghargai lah panggilan dari Polda Jabar, makanya kami coba untuk mendampingi juga biar mereka juga terlindungi lah hak-haknya. Oke, baik Mas Yudi tapi begini, yang kemudian tadi juga menjadi pertanyaan dari Bapak-Bapak di sini. Ada kemudian rencana akan mengajukan pra-peradilan, ini yang kemudian ditunggu oleh banyak mata Mas Yudi, sejauh mana langkah yang sudah dilakukan? Iya, kami pasti akan melakukan upaya itu, upaya pra-peradilan. Makanya kita juga kan perlu proses, Mbak. Ya kita dalam menyusun dengan tim, kita juga kan tidak gegabah lah. Kita bikin gugatan pra-peradilan ya, makanya kita beberapa kaji, sharing dengan rekan-rekan advokat. Kalaupun memang kita sudah fix, sudah kita anggap cukup, ya insya Allah di minggu depan kita akan... Oke, Mas Yudi, kalau ini belum dianggap cukup, lalu apa lagi yang ingin ditunjukkan dari Peggy, klien Anda, dalam kasus ini? Ya kami sih kemarin juga kan sudah menunjukkan apa namanya teman-teman Peggy yang kerja di Bandung. Ini menyatakan bahwa Peggy pada saat peristiwa tersebut, posisinya sedang ada di Bandung, sedang kerja. Nah kemarin kan saksi-saksi yang tiga itu, ya emang dari pihak kepolisian mengetahuinya, lalu dipanggil. Kita juga kan tidak bisa menutupi lagi, kalau sudah ada panggilan. Oke, artinya kan ini sebenarnya tidak perlu ditutupi, karena tujuannya adalah memberi kesaksian untuk klien Anda, Peggy. Begitu Mas Yudi. Ada lagi kah kemudian nama yang akan memberikan kesaksian? Cukup sih mbak, karena itu juga kan menanakan bahwa klien kami itu pada saat kejadian, itu berada di Bandung, sedang bekerja. Makanya kesaksian-kesaksian ini ya perlu kami juga tuangkan dalam berita acara di penyidik. Kalau kita cuma berbicara, Peggy ada di Bandung, Peggy di Bandung tanpa ada kesaksian kan jadi suatu pertanyaan juga lah. Apa benar apa tidak ya, makanya kita yang tiga ini kita antarkan, kita dampingi bahwa benar mereka itu ada pada saat kejadian Peggy ada dengan teman-teman yang sedang bekerja di Bandung. Oke, Pak Kudri kalau lihat apa yang kemudian rencana yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Yudi sebagai pengacara Peggy dan juga tadi beberapa yang sudah disampaikan Pak Susno dan juga Pak Wahyu, bagaimana Pak Kudri melihatnya? Ini kemudian apa yang harus diselidiki ulang ataupun juga diaudit ulang dalam proses penanganan kasus Vina? Delapan sudah menjalani fonis, sekarang yang menjadi concern adalah nama Peggy. Ya, ini kan ada beberapa hal yang berbeda ya. Kita bicara kebenaran substansial dan kebenaran formal. Nah, kebenaran formal ini yang ingin diuji itu kan dimelalui peradilan. Apakah proses penyidikan itu, mulai penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan seterusnya itu sesuai dengan aturan yang diatur atau tidak. Misalnya, untuk menetapkan tersangka kan harus berdasarkan dua alat bukti, ya kan. Nah, itu kan nanti diuji, ya kan. Nah, alat buktinya itu apa? Nah, tadi maksudnya Pak Susno ini, dengan dimajukan peradilan, pasti kan akan diindikan karena saksi, kan. Nah, keterangan saksi itu, ya, jangan berdasarkan hanya keterangan yang ada di BAP, ya. Musifernya, orang yang bersangkutan itu, didengar keterangannya di sidang peradilan. Itu akan diuji, ya, kebenaran, ya. Karena orang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, yang mengarang akan ketahuan. Karena keterangannya itu kan harus sesuai dengan keterangan saksi yang lain, keterangan dengan alat bukti yang lain, dengan keterangan keadaan circumstance itu, keadaan lingkungan kejadian itu, gitu ya. Jadi, ketahuan lah kalau bahwa itu, jadi yang dikatakan ini, kita daripada kita ribut-ribut aja, yaudah kita uji di depan ini. Ini juga kita terbuka, misalnya, alat bukti apa sih yang dimiliki oleh kepolisian yang sekarang, ya. Kita nggak bicara ngeluh, ini kan untuk menetapkan si Peggy, itu Peggy tersangka, kan mesti ada dua alat bukti juga. Apakah alat bukti surat, misalnya, dia tunjuk, polisi menunjuk keputusan pengadilan. Padahal isi keputusan pengadilan itu kita tahu banyak yang diragukan, ini gitu loh ya. Tetapi kan secara formal, penyidik akan bilang, Pak, ini ada bukti surat, katakan, tapi itu akan terjadi perdebatan. Nah, jadi kembali lagi mengenai saksi bermunculan. Saksi yang bermunculan silakan saja, ya kan. Seasal, setiap orang yang memberikan keterangan kesaksian, kan dia selain apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia mengalami sendiri, ya kan. Jadi oke lah, dia katakan saya lihat, ya, saya mendengar. Tapi ketika dia mengalami, itu keadaan itu kan diuji. Ya, misalnya ya, tadi kalau menyambung keterangannya itu si A, siapa? A, F, dan Mel-Mel. Bukan, satunya lagi siapa? Linda. Bukan, Dende, apa siapa ya? Oh iya, Deddy. Misalnya, dia bisa jelas memberikan keterangan selain yang kita ragukan ya, bahwa dia dari jauh malam, gitu kan, keterangan itu. Dan ini kan diduga, ya, kalau dilihat dari rekonstruksi, dia eksekusinya itu kan bukan di tempat lokasi yang terjadi. Berarti kan tempatnya jauh, apakah dia bisa ngikutin satu persatu, dari tempat yang ini, dari satu, ya kan. Nah, memang di sini ada, mungkin ya, saya kira dulu ini kekurang hati-hatian dari penyidik, ya, karena ini sudah ada stigma, bahwa ini geng motor pasti udah gini, gitu ya. Nah, jadi kurang hati-hatian. Mestinya kan dilihat dulu TKP. Ya, saya kira bagi setiap penyidik, ya, salah satu pelajaran yang pertama yang diajarkan oleh penyidik itu, TKP itu sangat penting. Itu adalah bukti diam. Dan karena sekarang, karena udah teknologi kemajuan yang scientific crime investigation itu sangat penting sekali. Apa betul tempatnya yang ditunjukkan itu, ya, ada bekas bercak darahnya. Ya, kan, akan di ini kan, mesti dilihat apa betul, lokasi ini persisnya di mana, eksekusinya ini. Nah, nanti kalau ada orang yang satu diajelaskan, dia bilang bagaimana mungkin Anda bisa ngikutin, gitu, satu. Nah, kalau misalnya alibi berdasarkan empiris, jarang orang beran berbohong kalau dia menjadi alibi. Karena dia merasa dia benar. Dia bisa menjelaskan walaupun dibolak-balik, ya, diputer-puter, dia karena benar, dia akan bisa menjelaskan posisinya dia. Tapi kalau orang yang memberikan keterangan yang tidak benar, dan dia berpihak kepada salah satu, ya, apakah itu dia berpihak kepada korban, atau, katakan, dia saksi yang memberatkan, atau dia saksi yang meringankan, ya, kan, kalau dia mengarang, dia akan ketahuan dengan lingkungan itu. Ya, jadi saya kira kalau bermunculan, ya, baik saja. Ya, polisinya itu untuk menguji, ya, polisi itu kan ada instingkan enam bahwa ini orang bohong. Ya, nggak Pak Susno, ya, kok ini benar, gitu loh, nggak usah pakai light detector lah. Oke, baik, gimana Pak Susno, menguji keterangan saksi-saksi baru, termasuk tadi yang juga sudah disampaikan oleh Mas Yudi, soal plannya kan seperti apa di peradilan? Menguji yang paling bagus adalah peradilan, karena diuji oleh hakim, tapi dengan syarat hakimnya betul-betul netral. Kenapa? Kita akan mempersoalkan bahwa dia ini tidak wajar dijadikan tersangka. Untuk menjadikan tersangka, penjelasan Pak Situ Bulte udah bagus sekali. Jadi, minimal dua alat bukti yang saling berhubungan. Nah, sekarang alat bukti itu harus dibuka kepada publik. Kalau sudah di pengadilan, dibuka. Oh, alat buktinya apa? Minimal dua saksi. Nanti dua saksi itu akan dipanggil di sidang peradilan. Oh, didukung alat bukti apa, saintifik apa? Apakah sidik jari, apakah darah, laboratorium, apakah sperma, apakah CCTV, apakah dari HP. Nah, dibuka ke pengadilan. Kalau sudah terbuka begitu, hakim menilai cukup dua alat bukti untuk menentukan dan jadi tersangka perkara jalan. Kemudian kalau tidak cukup, maka tidak boleh dijadikan tersangka, maka Polri akan bebaskan. Polri sangat terbuka. Senang sekali dengan Polri. Tetapi kita mohon ini pengacaranya, jangan tiap hari akan-akan melulu. Masih nunggu tiga saksi dari ini. Bukan untuk pra-peradilan itu bukan tiga saksi yang akan didatangkan dari Bandung. Itu sudah masuk ke materi persidangan. Advokat-advokatnya kan banyak. Segeralah disidangkan sebelum perkara ini masuk ke pengadilan, disidangkan materinya. Nah, apa yang harus dituntut di pra-peradilan? Bahwa ini tidak menisarat dijadikan tersangka. Wah, kan penetapan tersangka tidak menisarat. Apakah tidak menisarat? Karena tidak cukup bukti. Nah, cukup begitu saja. Nanti dibuka. Jangan harus nunggu mendatangkan saksi ini, mendatangkan saksi ini. Kita hargai. Bagus dia mendatangkan saksi ini, saksi itu. Tetapi dalam rangka melengkapi berita acara untuk sidang materi pengadilan bahwa kliennya benar. Tapi ini sudah masuk materi. Kalau pra-peradilan sampel sekali. Kenapa harus berminggu-minggu, harus tampil di TV, akan-akan melulu. Kenapa Mas Yudi akan-akan melulu? Kenapa tidak disegerakan saja upaya pra-peradilan yang ingin ditempuh? Iya, kendala kita itu ingin sih cepat. Cuma satu kendala, kita hanya bisa menjenguk itu di hari jenguk. Yaitu Selasa dan Kamis. Nah, di luar hari itu, kami tetap tidak diperbolehkan. Apa kaitannya dengan jenguk pra-peradilan? Makanya kemarin kita baru bisa dapat tanda tangan kuasa untuk pra-peradilan itu pada hari Kamis. Makanya kita masukkan lagi, kita susun-susunnya. Ya mudah-mudahan sih di awal minggu depan kita bisa memasukkan. Karena kita emang kendalanya itu, tim yang dari Cirebon ke sana, ke Bandung itu, kalau di hari Rabu itu kita ditolak, tidak bisa ketemu. Harus mengikuti jadwal. Mas Yudi, apakah jadwal penjengukan untuk bertemu dengan Peggy ini cukup mempengaruhi proses penyusunan berkas untuk pra-peradilan yang ingin diajukan? Padahal kalau sudah cukup yakin dengan saksi-saksi yang dibawa, dengan keterangan yang ada, seperti apa? Kenapa harus masih menunggu lagi? Nampaknya ini tidak menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Ya, kalau saksi yang kemarin itu sambil jalan, makanya kami juga kan ini kalau kuasa untuk pra-peradilan kan harus kuasanya khusus. Nah, makanya kami juga mengajukan kuasa baru. Kuasa baru kemarin kan banyak advokat yang ingin masuk. Kita tetap menghargai, kuasa awal itu dirubah untuk penampingan, dan kuasa untuk pra-peradilan ini kan harus kuasa khusus untuk mengajukan kekuatan pra-peradilan. Nah, kendalanya setelah kita menyusun, ya gimana Pak? Ya, itu kan berarti masalah internal ya di tim Mas Yudi. Tapi kan ini publik menunggu loh Mas, karena tekanannya juga semakin besar, perhatiannya semakin besar untuk kepastian dari Pegi ini. Banyak loh Mas pertanyaan yang muncul di publik. Lalu bagaimana kemudian kuasa hukum ini juga bisa memberikan keterangan yang pasti, yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak bola liar ini semakin besar di tengah-tengah masyarakat. Iya, makanya itu kendala kita itu kemarin itu, Pak. Kita untuk pra-peradilan ini kan syaratnya kuasa. Ada surat kuasa khusus untuk melakukan, mengajukan gugatan pra-peradilan. Nah, kita karena pengacar ini semakin banyak, kita selektif, cari yang bersedia ataupun kepenten untuk melakukan gugatan pra-peradilan. Kita masukkan, begitu kita siap. Kita pernah dua kali ke Polda itu, ya, ditolak untuk bisa bertemu dengan Pegi. Bahkan kuasanya pun sempat kita titipkan ke rekan yang di Bandung, untuk jarak lebih dekat lah. Nah, itu baru dapat itu di hari Kamis. Oke, baik. Ya, insya Allah-nya sih di minggu depan, di awal minggu depan itu kan kita bisa masukkan lah. Karena kendala juga kalau kita kuasa belum di tangan-tangani, tapi sudah masukkan, gugakan pra-peradilan kan dasarnya nggak ada itu, Pak. Oke, baik. Itu kalau kendala yang disampaikan oleh Mas Yudi, Pak Wahyu, kita juga pengen tahu kalau dari Kompolnas kemudian pasti mengikuti lah ya, selalu mengecek ulang apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian. Apakah juga ada kendala dalam menangani kasus ini? Apa yang kemudian disampaikan? Termasuk tadi juga koreksi, apa nyidik harus lebih berhati-hati kalau kata Pak Kudri. Semula kan memang ada kendala di internal Polda, kemudian kan dari Mabes menyampaikan akan turun memberikan bantuan taktis dan teknis. Dan sudah dilakukan, kemudian itulah hasilnya, itulah keyakinannya. Tetapi kemudian kan dari pihak Peggy, ini nggak bener ini kita memperhati-hati. Semakin itu cepat, semakin itu clear, kami juga komponas juga enak. Karena bagi komponas ini, semakin ini berlarut-larut, kesennya polisi nggak kerja. Padahal sebetulnya yang kita inginkan, polisi itu maunya profesional. Selama ini kita konsultasi terus dengan diskusi terus dengan kepolisian, apa kendalanya, dan selama ini kendala itu sudah bisa diatasi. Sehingga harapan kita sesegera mungkinlah ada kepastian, setidaknya kepastian peradilan. Begitu itu clear, nanti kepastian bagaimana kita akan bantau, karena perdebatan 3 menjadi 1 itu kan, ini kan sekarang pertaruhannya polisi. Ketika polisi nanti bisa meyakinkan itu, ya kita akan berikan angka jempol. Tetapi kalau itu nanti bermasalah kan, berarti ada yang harus diperbaiki. Saya kira kritik masyarakat ini, apalagi suara netizen itu kan sangat banyak. Dan kami sampaikan bahwa suara netizen itu jangan dijadikan sebagai ancaman, justru itu vitamin. Karena itu menjadi masukan-masukan yang tidak ada, menjadi masuk semua. Saya kira polisi sudah berbenah lah, tapi masyarakat juga harus mengawal, jangan hanya komponas. Dan komponas ikut mengawal ini terus, jangan sampai kerja yang lainnya itu jadi negatif, banyak gara-gara dianggap ini tidak. Di samping pengawalan ada prosedur yang harus juga dilakukan. Karena secara hukum ini tidak bisa, hukum kan tidak bisa kira-kira harus memastikan. Betul, nah kita akan membahas lebih lengkap lagi pemirsa untuk Anda. Kita jeda dulu, sesaat lagi kami kembali hadir untuk Anda.